Halo gamers, balik lagi nih bareng gue Bisong di Dunia Games Fun Fact yang pastinya bakal memberikan kalian informasi dan fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya seru banget Game open world tentunya sudah menjadi hal yang wajib kalian mainkan Hal ini dikarenakan dunianya yang luas dan juga durasi gameplay yang sangat panjang Nah pada video kali ini, gue dan tim Dunia Games bakal membahas beberapa game open world terbaik untuk dimainkan di Android Penasaran kan kalian? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng Yang pertama, Sky Children of Light Jika game dengan gangster seperti GTA San Andreas dirasa terlalu brutal, selalu ada alternatif lain yang lebih tenang dan damai Salah satu diantaranya tidak lain dan tidak bukan adalah Sky Children of Light Ini adalah game dengan banyak penghargaan yang bisa dimainkan sendirian Namun nilai jual utama terletak pada menemukan pemain lain untuk diajak bermain bersama-sama Inti dari game ini adalah eksplorasi dimana pemain bisa terbang menjelajahi dunia Yang diusung dan menikmati penampilan dunianya yang megah dan penuh pemandangan menakjubkan Yang kedua, Genshin Impact Genshin Impact merupakan salah satu game mobile paling populer saat ini Membawa apa yang luar biasa dari The Legend of Zelda Breath of the Wild ke platform yang lebih terbatas Pada game ini, pemain bakal mendapatkan dunia luas untuk dieksplorasi dengan beragam hal menarik untuk dilakukan Game ini bahkan memberi pemain glider untuk mempermudah proses penjelajah dari satu titik ke titik yang lain Untuk gameplay, Genshin Impact lebih ke arah action RPG dengan elemen gacha yang ringan Beberapa karakter ekstra dapat dibuka dengan menjalankan quest alias tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun Yang ketiga, Minecraft Siapa yang tidak tahu dengan Minecraft? Yap, game yang satu ini ternyata tersedia di Android loh gamers Meskipun tidak sebaik versi PC dan konsolnya Namun Minecraft di Android mendukung cross platform Dan bisa kalian mainkan dengan teman yang memiliki PC dan juga konsol Minecraft di Android juga bersifat gratis loh gamers Dan kalian dapat unduh dengan gratis Minecraft di Android diberi judul Minecraft Pocket Edition Dan bisa kalian cari di Playstore ya gamers Yang keempat, Stradivalli Stradivalli menjadi salah satu game open world terbaru yang ada di daftar ini Menawarkan cita rasa game klasik Harvestmon dalam visual yang lebih sederhana namun modern Game ini mengombinasikan elemen gameplay bertani dengan kencan yang cukup baik Tak heran jika versi konsol dan PC nya sukses laris manis dibeli oleh para pemain Versi mobilenya menghadirkan fitur dan konten serupa Namun bedanya kini bisa dimainkan dalam genggaman tangan Plus karena visualnya yang simple maka pada dasarnya versi mobilenya punya kualitas grafis yang sama seperti versi PC dan juga konsol Yang kelima, God Simulator Beberapa game terkadang lupa bahwa cara menyenangkan pemain dapat dilakukan dengan memberikan elemen destruktif yang gila dan hiburan yang cenderung bodoh Nah itulah yang ditawarkan oleh God Simulator Game simulasi kocak dimana pemain berperan sebagai kambing yang bandel yang membuat kekacauan di sebuah kota kecil Setelah di konsol dan PC, kini kambing minim ahlak itu dapat diajak mengobrak-abrik sisi kota di Android Tapi tentu saja sebagai platform yang terbatas, kualitas visual yang ditawarkan God Simulator versi mobile tidak sebagus versi platform yang lebih besar Itulah beberapa game open world terbaik yang bisa dimainkan di Android Sekian dulu dunia games fun fact kali ini Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya gamers untuk informasi menarik lainnya Gue Bisong pamit, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax